...kerjasama, saling tolong-menolong, saling mengasihi, menyayangi. Tapi kita melihat sangat berbeda antara politisi yang kakak adik di beberapa tempat, kita lihat, dengan Ibu dan Ibu Mega. Ini kok kayaknya Ibu Mega ke kanan, Ibu Rahma pasti ke kiri. Apapun yang dilakukan oleh Ibu Mega, Ibu Rahma adalah antitesanya. Kenapa itu bisa terjadi, Bu? Apa sebenarnya yang terjadi di antara Ibu dan Ibu? Saya tadi kan udah bicara, saya dari sejak muda mungkin sudah terobsesi dengan berbasis ideologis ya, di dalam mengejauh antakan, mengaplikasikan, atau mentransplant, apa, pikiran-pikiran ideologi tentang Soekarno. Sehingga saya menilai Megawati ini memang menjadi antitesa sekarang. Dan bahkan kemarin waktu dia keluarnya dari konsensus, mula-mula memang saya ada kegamangan. Karena banyak orang mengkritik. Kalau anak muda sekarang bilang galau. Galau. To be galau. Jadi kadang-kadang saya berpikir, apakah betul langkah saya? Kenapa saya harus istilahnya meresepuar saudara saya sendiri, dalam pemikirannya dia, mungkin apa. Tapi lama-lama setelah saya bicara dengan para ahli ulama, lalu saya bicara juga kontemplasi terhadap diri saya, saya bicara juga dengan artinya di dalam pemikiran saya, berdialog dengan visioner, dengan bapak saya ya. Pertama bapak saya mengatakan satu, ya itu begini. Setan demit apapun dia bilang, setan belang apapun. Kalau dia anti nekolem, kamu rangkul. Di dalam memenangkan perjuangan, gol besar. Satu. Kemudian waktu saya berdialog dengan para ulama, ada hadis juga, saya lupa, tapi intinya gini. Ini siapapun, baik saudara atau keluarga yang bersekutu dengan kebatilan, harus dilawan. Saya menganggap ini antitesa. Jadi saya berpikir inilah ajaran Soekarno yang benar, lalu kemudian kita dihadapan dengan suatu kekuatan besar nekolem, yang saya sebutkan itu juga kalau di dalam ranah agamis itu, yaitu suatu kebatilan, menyangsalahkan kenapa enggak kita lawan. Tapi mungkin enggak sih, Ibu Mega juga berpikir yang sama tentang Ibu. Bahwa yang saya perjuangkan adalah, apa namanya, ajaran Soekarno, saya melanjutkan cita-cita Soekarno. Misalnya apa? Saya belum pernah melihat ajaran Soekarno dilaksanakan oleh PDIP. Trisakti katanya. Jargon trisakti. Saya berani tarohan. Tidak akan bisa dilaksanakan selama konstitusi kita berdasarkan liberal. Karena akan tabrakan. Soekarno tidak akan bisa ajarannya yang namanya berdaulat dalam bidang politik, berdikari bidang ekonomi, berkepribadian dalam budaya, dijalankan dalam landasan konstitusi yang sangat liberal. Termasuk seperti pelaksanaan pilkada. Tapi, apakah tidak ada sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat Ibu, oh, kakak saya atau saudara saya ini melaksanakan sesuatu yang benar, yang sudah dilakukan oleh Ibu Mega selama ini? Soekarno, perlihatkan apa? Kecualiannya hanya jargon kerakyatan, tapi kerakyatannya mana? Karena rakyat tidak perlu jargon-jargon. Selama dia memerintah dua tahun setengah atau tiga tahun, tidak ada dia laksanakan. Malah dia memberikan release and discharge kepada pengemplang BLBI. Dia membuat kontrak yang merugikan negara bertriliunan, gas tangguh, kemudian pembelian... Itu ada dua belas saya catatannya itu. Oke. Itu waktu Ibu-Ibu di One Team Press yang melakukan Ibu. Saya di One Team Press waktu itu mendapat tugas. Untuk membedah, kemudian makanya saya bisa bicara tentang konstitusi kita. Karena saya selama tiga tahun itu saya bicara bagaimana, bagaimana caranya konstitusi kita ini harus kembali ke Undang Dasar Pak Puliman. Oke. Di atas kertas, bangsa Indonesia mencatat Megawati adalah anak Bung Karno yang masuk ke dalam politik, melaksanakan kerja politik, kemudian menjadi ketua umum dan lain sebagainya menjadi presiden. Sejarah mencatat itu. Ibu dan Ibu Sukmawati juga melakukan itu. Ibu dengan di Partai Pelopor, Ibu Sukmawati di PNI, Marahianisme. Tapi yang menjadi presiden adalah Ibu Mega. Orang kemudian mengatakan silang sengketa, kiri dan kanannya Mega dan Rahmawati ini hanyalah masalah kecemburuan. Kecemburuan. Selalu orang akan berpikir begitu. Saya berpikir, saya selalu mengatakan, coba koreksi, kalau saya mengatakan apa yang saya, buah pikiran saya mengkritik soal Mega. Itu kan pakai basis ideologis, bukan masalah kecemburuan atau subyektivitas. Bukan masalah pribadi. Bukan masalah pribadi, bukan masalah subyektivitas. Why should I? Harus pakai bicara tentang, apa, iri, gengki. Tidak ada. Saya berpikir ini lebih jauh ke depan adalah ini untuk kebesaran bangsa dan negara. Sesuai dengan ajaran The Founding Fathers kita. Itu saja deh, soal. Saya tidak ngimpi ada kekuasaan presiden. Sampai sekarang pun saya pikir saya lebih enak jadi. Bu, ini pertanyaan saya sebagai orang. Burusin mahasiswa, saya lebih senang itu, Pak Happy. Saya bertanya sebagai seorang yang membaca Bung Karno dan keluarganya, yang appreciate apa yang dilakukan oleh programator kita. Saya penasaran saja, waktu ibu masih sama-sama kecil sama ibu Mega, itu memang sudah begini. Artinya roots-nya itu sejak awal atau memang ini masalahnya masalah konsep, eh masalah prinsip nih ketika konsesi keluarga itu dilanggar. Saya tidak tahu ya, kita waktu kecil, terutama kan saya ini anak istana. Saya lahir Pasca kemerdekaan tahun 1950, lahirnya di istana. Jadi mungkin kedekatan saya sama bapak itu lebih kental ya, daripada dengan ibu karena ibu waktu itu juga. Karena itu kemudian muncul buku ibu yang pertama, tahun 1980. Ya, betul. Jadi ya, saya tidak tahu ya apakah ini juga dari perjalanan hidup saya dari muda, sejak lahir sampai keluar istana, mengikuti bapak waktu itu peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi. Sehingga itu jadi terobsesi juga sampai waktu mudanya ya saya mungkin ya tidak ada juga. Kapan terakhir ibu berbicara, berteleponan dengan ibu Mega? Waktu Taufik meninggal suaminya. Sempat ketemu, ngobrol? Sebentar aja, jadi waktu itu saya salami dia, udah gitu aja. Ya ikut bela sunggawa, udah gitu aja. Gak ada sentimental antara kakak dan adik perempuan? Banyak orang, lalu saya lihat, udah banyak ini antrean yaudah. Ibu tidak menyukai, saya menggunakan kata-kata ini, koreksi kalau saya salah, tidak menyukai ibu Megawati karena pribadi? Gak ada, bukan soal pribadi. Masalah the way of thinking ya, mungkin ya, lebih saya berbasis pada diehard ideologis saya diehard. Gak bisa ditawar kalau soal itu. Makanya saya selalu mengatakan, kalau mereka mengatakan saya salah, oke argumen, mana kesalahan saya? Ya, koreksi. Saya selalu katakan begitu, tapi gak ada, kan? Dan yang kedua adalah, ketika dia waktu menjabat presiden, ada satu hal yang saya merasa sangat kecewa berat. TAP MPRS 33 tahun 1967. Itu gak di, apapun yang namanya Megawati sebagai kepala negara, pada waktu itu waktu presiden tidak ada upaya untuk mencabut. Sehingga bagaimana ya, saya berpikir ini untuk apa? Tapi kan, ya, mungkin juga kita harus berpikir presiden satu sisi, tapi dia juga... Ya, gak bisa dong. Dia tahu dong perjalanan sejarah itu kenapa sampai ketat MPRS ini. Mencabutkan MPR? Ya, harus MPR, ya. Jadi, gak punya kuasa untuk pemerintah. Betul, tetapi kan sebagai presiden ya bisa memberikan satu, apa ya, moratorium atau apa gitu terhadap MPR. Satu karena MPR-nya juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya saya pernah bicara sini-sini sama wakil ketua MPR. Tentang TAP MPRS yang saya minta judicial review ke MK. Alasannya MK bukan ranahnya dia mempersoalkan, karena bukan undang-undang, ini di atas undang-undang, ketetapan. Ya. Dan mereka gak bisa jawab apa-apa. Itu seharusnya Megawati mempunyai satu, apa ya, political will sebetulnya, istilahnya lebih baiknya gitu. Iya. Sekarang, nampaknya angin kembali ke Ibu Mega, walaupun Ibu Mega tidak akan menjabat sebagai presiden lagi, tapi presidennya adalah orang yang kemudian diberikan mandat oleh Ibu Mega melalui partainya untuk kemudian menjalankan amanat partai itu. Akhirnya menjadi presiden Pak Jokowi. Apa pesan Ibu buat dia? Tentang yang mana? Buat Ibu Mega? Sekarang-sekarang ini? Ya, justru itu. Saya begini, saya mencoba menggarisbawahi, karena saya dari awal juga mengatakan, ada intervensi asing di dalam proses pilpres dan hasilnya. Dan kemudian ternyata juga, Kepala Staf Pakatan Darat, Jenderal Gatot Nur Pantuan mengatakan intervensi asing sudah masuk ke Indonesia. Nah, kalau bicara tentang Megawati, apa kalau saya bilang secara jelas, ini sebuah proksi dari kepentingan asing. Dia mengikuti lagu dari yang permintaan dari pihak sana, untuk apa dia pergi ke Amerika pada waktu itu. Dan beberapa kali pertemuan dengan Duta Besar Amerika di sini. Ya kan Indonesia wajib menjaga hubungan baik kan, Bu? Boleh, tetapi tidak di dalam ranah pada waktu kita melakukan prepars itu. Tidak ada semacam intervensi kedaulatan politik kita, ada konsensi-konsensi politik, dimana di situ ada, maaf aja sebagai mediator-mediator orang-orangnya tersebut itu yang melakukan satu konsensi agar supaya ini ada kemenangan di pihak sana. Kan tidak begitu. Kan ini jelas kok, kecurangan itu jelas, kita lihat. Tapi ya begitulah yang saya tahu. Itu kan klaimnya koalisi merah-putih, Bu, soal kecurangan. Enggak, enggak. Saya perlu meletakkan sedikit ya. Saya tidak di dalam artinya masuk di dalam koalisi merah-putih. Saya independen. Karena saya mempunyai satu keyakinan ideologi sendiri yang lebih besar daripada kepentingan soal capres-mencapres ini. Itu. Yaitu menyelamatkan bangsa ini daripada kooptasi kepentingan asing. That's all. Itu harus saya perjuangkan dan harus dengan jalan apa? Kembali kepada UNANASA 45. Ya, dan itu yang akan diperjuangkan oleh Ibu dan orang-orang yang seiring dengan Ibu ya. Nampaknya kita akan mendengarkan kritik-kritik Ibu terhadap pemerintahan yang baru termasuk juga peran Ibu Megawati dalam pemerintahan baru nampaknya. Nantinya akan seperti itu ya. Ya jelas. Karena saya sudah dibilang anti-tese dia kok. Tapi orang jahil akan menganggap gini. Peran Rahmawati adalah menjadi kritikus dari Megawati. Ibu whatever, apa aja. Anti-tese boleh, kritikus apa. Tapi satu hal, apakah kritik saya atau posisi saya ini di mana letak salahnya? Silahkan saya tanya kembali. Semua kritikan saya kalau memang dianggapnya saya tidak benar, silahkan kita bicara secara akademis. Saya buka kesempatan itu. Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pembicaraan yang sangat terbuka ini. Oke, terima kasih. Kita akan dengarkan lagi kritik-kritik Ibu dengan suara yang lugas dan lantang. Ya mudah-mudahan jangan kritik aja, tapi harus ada sampai gulia nanti. Terima kasih.